Intro Hai, saya Widiawati Usia saya 70 Dan saya Kebetulan Pekerja seni Tapi saya ibu rumah tangga Jangan maklum Dengan pikun Halo, ketemu dengan saya Gery Puraat Majar Kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia Dan ini adalah kesempatan Untuk bisa ngobrol tentang tips sehat Bersama ibu Widiawati Sofian Kalau misalnya Bicara untuk usia lebih muda Atau masyarakat pada umumnya Apa sih yang ingin Mama Wit sampaikan Kepada mereka-mereka yang usia lebih muda Yang nanti, supaya jangan ada penyesalan Supaya nanti pada saat mereka pun bertambah usia Punya sesuatu Yang dibanggakan dalam hidup, apa kira-kira? Saya tidak mengatakan Bahwa kamu harus begini, kamu harus begini Saya bukan orang yang seperti itu Kalau saya, saya melakukannya Ya saya jalani aja hidup itu Seperti tadi saya katakan Bahwa nanti orang mengatakan Kamu begini, begini, begitu Itu lain lagi Tapi yang penting Kita sebagai manusia tentu berusaha Untuk bisa lebih baik Dan lebih baik lagi Ya kan? Hidup itu kan belajar Ya kan? Dari situ kita belajar Kesalahan apa yang pernah kita lakukan Kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi Gitu kan? Jadi ya itu Hidup itu belajar Nah untuk yang muda-muda Ya lakukanlah apa yang kalian bisa Katakan kalau mereka di dunia seni Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh Tentunya Dimanapun Apapun pekerjaan Tentunya kalau kita cinta pada pekerjaan itu Kita akan merasakan Apa ya? Kita akan enjoy Pasti enjoy Dan kita akan menikmati Itu saya kira kita harus menikmati Dan kita Ya tadi Tetap mensyukuri Bersyukur Apa adanya Jadi Apapun yang mereka lakukan Yang penting Jalani itu Dan yang paling penting adalah disiplin Gitu loh Ya Disiplin Disiplin itu saya kira utamanya Kuncinya Kuncinya Siapapun Kita harus tetap disiplin Disiplin itu kan Bukan berarti Hanya pada waktu Banyak Banyak ya Pada juga Kepada Kepada Diri kita Seperti Tadi Anda sempat tanyakan Bahwa saya Saya kira kalau kita bicara Masalah kesehatan Yang penting kita harus mencintai dulu Mencintai diri kita Mencintai Dengan kita mencintai diri kita Kita akan melakukan yang terbaik Buat tubuh kita Buat diri kita Seperti Ya Itu Jadi Cintai diri kita Cintai bukan berarti Oh kamu harus Enggak Yang penting Mencintai untuk Kamu jangan Jangan sampai sakit ya Semua sakit Pasti ada Tapi Yang paling penting dengan kita Menjaga pola makan Itu kan berarti kita berusaha Untuk Menjadi Baik Ya Menjadi sehat Menjadi Terima kasih Terima kasih.